Dekat-dekat media, hari ini saya hadir memenuhi undangan Pak Menko Pelukam terkait situasi Al-Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional. Pondok pesanten Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat hingga kini menjadi sorotan karena diduga mengajarkan pendidikan menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya. Pemprov Jawa Barat telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun. Polemik dugaan mengajarkan pendidikan menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya tengah menjadi kontroversi di pondok pesantren Al-Zaitun in Indramayu, Jawa Barat. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumelang itu, Panji diduga telah menyebarkan ajaran sesat yang melenceng dari sunnah Islam. Tak hanya Majelis Ulama Indonesia bentuk tim pengkajian untuk dalami kontroversi di pondok pesantren Al-Zaitun, Namun Gubernur Jawa Barat Riduang Kamil juga langsung membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Al-Zaitun. Namun temuan-temuan tersebut masih temuan tahap awal yang harus dilakukan pengkajian mendalam. Ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Minkopol hukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap yayasan pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Terhadap polemik pondok pesantren Al-Zaitun, Presiden Joko Widodo pun membantah adanya backup dari pihak istana. Begitu pula dengan Kepala Kantor Staff Kepresidenan atau KSP. Pondok pesantren Mahat Al-Zaitun atau dikenal pondok pesantren Al-Zaitun digagas pada 1 Juni 1993 di Desa Mekarjaya Indramayu, Jawa Barat. Dari laman situs pesantren Al-Zaitun, hanya tertulis didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Pondok pesantren ini baru diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, Meji Habibi. Dan memiliki konsep bangunan modern, pesantren ini didirikan di lahan 1.200 hektare. Selanjutnya, Saudara, inilah sosok Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun yang kontroversial. Lahir di Gresik, Jawa Timur pada 30 Juli 1946. Panji Gumilang memiliki nama lengkap Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Panji sempat menempuh pendidikan di pondok pesantren Gontor, namun ternyata tidak lulus. Panji kemudian menempuh pendidikan jurusan sejarah dan kebudayaan Islam di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat atau yang sekarang disebut dengan Uwin Syarif Hidayatullah. Dan kini, Saudara, Panji Gumilang siap-siap untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krimpolri. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada hari Senin besok. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa saksi pelapor, saksi ahli, saksi dari pihak MUI dan juga Departemen Agama. Mari kita tunggu apakah Panji Gumilang akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan di Mabes Polri esok hari. Kami sudah meriksa dari pelapor, dari beberapa ahli, kemudian dari MUI, Departemen Agama sudah kita periksa. Oh iya sudah, sudah kita periksa. KLP masuk hari Selasa, Selasa mulai kita terbitkan, kemudian Selasa kita periksa saksi-saksi semua. Kita undang kemarin, kita undang untuk hadir hari Senin. Saudara sekalian, tadi kami melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat, beserta pejabat-pejabat dari Polri, dari BIN, kemudian dari BNPT, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah kami mendengar laporan dari lapangan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, lalu kami diskusikan sebentar, kemudian kami menyepakati beberapa langkah yang akan diambil. Untuk itu laporan dari Jawa Barat dulu supaya didengar kalau sebagai pengantar. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Hari ini saya hadir memenuhi undangan Pak Menko Pelukam terkait situasi Al-Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai Gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al-Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehatian-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emel, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari, dan didalami di lapangan. Lalu dilaporkan kepada kami tadi, akan ada tiga langkah. Pertama, semua laporan, baik yang langsung ke Kemenko Polhukam, maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emel di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Kemenko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi, apa namanya, dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan, karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas, dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah, pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YAPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi, tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam, yang mengelola pesantren, azaitun, dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama di lapan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar, itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses, kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi. Kang Emel sebagai gubernur sama Kabinda, Polda, Kesbank, TNI, dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu kita buka jalur dengan Pak Gubernur itu untuk penata itu. Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Ada pertanyaan? Izin Pak Minko, nama saya sudah beruntung, nama saya Santi dari IDNK, saya buat pertanyaan Pak Minko, terkait dengan tindak pidana yang tadi disebutkan, apakah tindak pidana itu terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, karena sempat ada laporan yang menyatakan itu. Kemudian, yang kedua, terkait ancaman keamanan itu, apakah dugaannya memang seperti yang ditemukan investigasinya betul? Dikatakan ada dugaan atau sarang dari tindak terorisme di dalam pondok pesantren yang bersangkutan. Terima kasih Pak Minko. Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama, pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi syarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah, nanti saudara tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Saya tidak akan sekarang, karena itu harus lebih hati-hati menyebut pasal-pasal dugaan gitu. Ini belum sangkaan ya, baru dugaan. Baru sesudah duga, diklarifikasi, baru sangkaan. Sesudah sangkaan, baru dakwaan. Sesudah dakwaan, tuntutan. Sesudah tuntutan, phonation gitu. Dengan macam-macamnya gitu. Jadi ini masih panjang. Jadi saudara jangan salah, tindak pidana itu kepada perorangan. Ya, kepada pribadi. Kemudian tindakan administratifnya akan dilakukan kepada institusi YPI. Ya, dengan penekanan menyelamatkan dan melindungi hak-hak belajar para santri dan murid-murid sekolah yang dikelola. Lalu tindakan ketertiban sosial dan keamanan itu di lapangan Pak Gubernur yang akan mengkoordinir. Jadi kami sudah berbagi tugas nih. Kementerian Agama, itu urusan hukum administrasinya. Dikoordinir oleh Pak ini nanti, Pak Deputi 6. Kemudian masalah hukum itu tadi dari Polri bersama BNPT dan Kejaksaan. Kemudian yang ketertiban masyarakat dan keamanannya ada di Pak Gubernur. Jadi jangan dicampur aduk ya. Kadang-kadang dicampur aduk gitu jadi masyarakat, jadi resah, pertanyaannya banyak. Itu aja, ada tiga jenis tindakan. Sekian, terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.